Intro Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia terus bertambah. Terbaru, sekitar 315 orang pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh, tepatnya di wilayah pesisir Blang Raya Kabupaten Pide dan Pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu 10 Desember. Panglima Lot Aceh Miftah Shub Adek menyampaikan para imigran Rohingya di Pidi mendarat Minggu sekitar 3.30 menit WIB dan di Aceh Besar sekira pukul 5.30 menit WIB. Kedatangan pengungsi Rohingya di Pidi tersebut sempat mendapat penolakan dari warga setempat, tetapi kemudian mereka terus kembali hingga akhirnya berhasil mendarat. Sedangkan di Aceh Besar, Kapolsek Kruang Raya Roliyuisa Aoi menyampaikan bahwa imigran Rohingya yang mendarat di sana sekitar 135 orang dan belum dapat rinsian dari jumlah pengungsi tersebut. Posisi pengungsi tersebut, kata Roli, dengan kapal yang ditumpangi jaraknya cukup jauh sekitar 1 km dan mereka turun berjalan kaki hingga ke tempat yang disinggahi saat ini. Sebagai informasi bahwa kedatangan pengungsi Rohingya pada hari ini merupakan gelombang ke-9 ke Aceh sejak November tahun 2023. Titim yang didatangi imigran tersebut yakni di Kabupaten Pidi terjadi 4 gelombang, Biruan dan Aceh Timur masing-masing 1 gelombang. Setelah informasi diperoleh, dua buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendara di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI Polri. Pengungsi yang tiba malam tadi merupakan gelombang ke-8 yang mendarat di Aceh dalam dua bulan terakhir.